Halo teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokaran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangka, teman-teman pejuang psikosomatik dimanapun teman-teman berada. Saya saat ini sedang berulang tahun. Jadi hari ini tepat usia saya sudah 45 tahun. Dan tentunya di dalam perjalanan hidup ini banyak sekali yang sudah dilewati. Terkadang orang kan biasanya cuma melihat ketika sudah jadi. Sudah dikenal orang, sudah menjadi sesuatu. Tetapi jangan lupa kita semua berjuang. Dan juga teman-teman pastinya demikian. Terkadang ada beberapa kondisi yang naik turun. Kadang naik, kadang turun. Dan bukit itulah yang membedakan bagaimana kita merespon kondisi tersebut. Pada saatnya nanti kita belajar untuk mengelola pikiran dan perasaan kita. Tanpa disadari sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah akumulasi dari situasi yang sudah kita tanam selama bertahun-tahun sebelumnya. Maka daripada itu teman-teman mungkin ada yang bingung dan bertanya. Kalau saya itu mengalami masalah kejiwaan, sebenarnya apa penyebab pastinya? Tentunya tidak bisa kita perbaiki hanya satu sisi saja. Dengan obat saja misalnya. Banyak di antara teman-teman mungkin ketika berhadapan dengan situasi tertentu, kekhawatirannya adalah bagaimana caranya bisa lepas dari obat. Padahal poin utama yang penting adalah bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada jika dia datang. Teman-teman, sebenarnya banyak masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita itu berasal dari situasi yang ada di depan kita, di dekat kita. Dan ini yang seringkali malah kita tidak sadari. Kita kalau tidak sadar dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka akan sulit bagi kita. Makanya teman-teman, waktu pertama kali saya membantu teman-teman lewat membership untuk pejuang psikosomatik ini, teman-teman diawali dengan bagaimana mengenali pikiran-pikiran teman-teman sendiri. Baik pikiran negatif, baik pikiran positif. Tapi pada intinya, keadaan itu bisa dibantu agar teman-teman bisa menyadari. Terkadang perlu kesadaran yang konsisten untuk menyadari apa yang ada di sekitar kita. Banyak kasus-kasus gangguan kecemasan, ataupun yang berkaitan dengan kecemasan, kemudian menjadi depresi, itu disebabkan karena dia tidak mampu mengenali apa yang ada di sekeliling dia. Dan ternyata itu adalah dari orang terdekat. Misalnya suami atau istri kita. Pasangan kita ini seringkali menjadi sumber masak. Maka daripada itu, sebenarnya yang kita harapkan dari suatu kesembuhan psikosomatik atau cemas itu dimulai dari kemampuan kita untuk belajar mengenali sumber-sumber permasalahan kita. Termasuk yang terdekat, yaitu pasangan kita sendiri. Mengapa saya bilang demikian? Karena teman-teman, banyak diantara teman-teman mungkin yang merasa kalau situasinya itu dikaitkan dengan keluarga, itu akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Sesuatu yang memang demikian apa adanya. Padahal tidak demikian. Karena bagaimanapun problem yang berkaitan dengan situasi yang membuat negatif di otak kita atau persepsi kita menjadi berbeda dalam hal ini menjadi negatif, itu dianggap sebagai faktor pemicu. Jadi tidak heran ya, kalau misalnya banyak dikaitkan dengan situasi-situasi kehidupan, kita tidak menyadarinya secara penuh. Karena kita lupa untuk melihat bahwa faktor-faktor pemicu pikiran negatif kita ada di dekat kita. Dalam hal ini adalah orang-orang terdekat kita, keluarga kita sendiri, ayah ibu kita, pasangan kita, anak-anak kita. Sudah begitu banyak cerita-cerita terkait dengan hal ini, dan saya yakin di sebagian diri kita mungkin berupaya untuk mengelolanya. Tapi, apadah ya? Seringkali kenyataannya tidak demikian. Maka bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Apakah misalnya kalau bermasalah dengan pasangan lalu harus berpisah? Tentunya tidak. Yang paling penting, dan mungkin tidak semua bisa dapat, yaitu support keluarga. Support keluarga ini menjadi penting. Saya berharap video ini bisa ditonton juga oleh pasangan kita yang bisa memahami apa yang menjadi problem terkait dengan kecemasan dan psikosomatik itu bukanlah sesuatu yang mudah hanya bisa ditanggulangi oleh pikiran-pikiran positif. Itu pun juga tidak mudah. Berpikir positif itu tidak mudah. Kita harus membiasakan diri. Seringkali saya bicarakan kepada pasien, jika kita sulit berpikir positif, maka lakukanlah hal-hal yang dianggap positif. Walaupun mungkin kita seringkali tidak memahami dari mana itu berasal. Contohnya kita melakukan upaya membantu orang, memberikan sedekah, memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat buat orang lain. Atau ada beberapa pasien yang disarankan juga untuk berbuat baik kepada makhluk lain. Contoh binatang. Misalnya bukan hanya binatang peliharaan, tetapi juga adanya yang lain. Misalnya di dalam shelter atau di dalam penampungan. Beberapa diantaranya terbantu. Karena ketika kita bisa membantu orang lain, akan ada sense atau perasaan mampu mengatasi kondisi kehidupan. Dalam hal ini kehidupan orang lain. Dan kita berharap nanti ke depannya adalah kehidupan kita sendiri yang mampu kita tanggulangi dan kendalikan. Sense of control ini penting, teman-teman. Karena bagaimanapun persepsi negatif kita ini itu seringkali kesulitan. Untuk menyempurnakan, menyederhanakan suatu proses mekanisme adaptasi. Susah. Kalau nggak terbiasa, nggak terlatih, teman-teman akan sering kebingungan. Makanya saran saya seringkali kepada teman-teman di beberapa video yang sudah pernah saya ungkapkan beberapa tahun yang lalu adalah menyederhanakan hidup kita. Dengan sederhana, kita akan jauh lebih bisa membantu diri kita untuk melewati problem-problem yang ada di dalam kehidupan kita. Dan tentunya, kalau pilihannya tidak banyak, akan terlalu mudah mungkin membuat kita bisa memilih hal-hal tersebut. Walaupun mungkin ada sebagian teman-teman yang mengatakan, tapi kalau terlalu sedikit pilihan, jadi sulit hidup kita. Jangan salah, pilihan yang terlalu banyak juga membuat bingung. Anda coba datang ke restoran Chinese Food misalnya, di mana ada lebih dari 100 menu. Ujung-ujungnya yang Anda pilih adalah minuman dan makanan favorit yang biasa dipesan. Saya pernah ke restoran bersama teman. Begitu banyak makanan dan minuman yang luar biasa ditawarkan. Ujung-ujungnya, teman saya makan nasi goreng. Ya, kenapa? Karena dia bingung memilih itu, dan akhirnya dia hanya memilih yang biasa, dia tahu, dan rasanya sudah dia kenali. Yaitu, ya standar lah. Nasi goreng kan rasanya standar lah. Paling-paling memang ada beda-beda dikit karena toppingnya beda atau di dalam bumbunya ada sedikit berbeda. Tapi basicnya dia nggak perlu pusing. Daripada dia mesen sesuatu, dan dia takut kalau misalnya kenapa-napa nanti. Ada problem yang bisa berbeda. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit adanya ungkapan ini teman-teman bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik. Ingat, menyederhanakan hidup adalah bagian dari proses yang kita harus lakukan. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.